Astagfirullah, saya dipalu ini keadaan, saya dipalu keadaan, habis gempa, habis gempa, astagfirullah, 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 ya Allah, habis gempa di waktu sampu ini, dipalu ini, dipalu, ya Allah, doakan, doakan saya masih hidup, rekan-rekan, ya kek, ya kek, siap. Sunami terjadi pasca gempa di Donggala, 7,4 seklari terjumat sore sekitar 17 lebih, 2 menit waktu Indonesia Barat. Gempa juga terjadi di wilayah Palu dengan kekuatan 5,9 seklari ter. Pusat gempa berada di darat 26 km ke arah utara Palu. Ketinggian kelompok mencapai 1,5 meter dari pengamatan lapangan pantai Palu. Ya, BNPB hingga kini masih mendata korban akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sejauh ini satu keluarga dilaporkan hilang di pantai Palu saat tsunami menerjang. Dan sejumlah kapal dilaporkan naik ke daratan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hingga pukul 9 malam tadi, tercatat ada 31 gempa susulan di Sulawesi Tengah. Gempa Donggala merupakan jenis gempa bumi dan akibat aktivitas sesar Palu Koroh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. kapal-kapal terseret menuju ke pesisir pantai baik di Palu maupun di Donggala. Inilah rekaman video dari warga yang melihat kejadian langsung di atas kapal. Ya, selain di Palu, tsunami juga menerjang di Donggala, di pesisir pantai Donggala. Sehingga kapal-kapal sebesar ini maupun kapal-kapal lainnya juga terseret menuju ke pesisir pantai. Ya, sejumlah kapal-kapal kecil juga ikut terdampar di pesisir pantai di Palu maupun di Donggala. Dan ini adalah salah satu kapal yang dilekam oleh warga bagaimana pas ya Gemba Donggala terjadi dalam menimbulkan tsunami. Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim